Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Agudet ini, saya munculin disini dari Vanira Dedit Dedit D-D-D-D-Taca, 8745 Oke, jadi Vanira disini bertanya, Kak sebenarnya ER yang ER post yang baik di rentang berapa? Oke, jadi ER itu apa? ER itu adjustment rate teman-teman ya, jadi rasio interaksi yang terjadi di satu akun atau satu konten teman-teman atau satu postingan Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman akan kita bahas di video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini kita membahas berapa adjustment rate yang bagus di Instagram Jadi, sebenarnya ada dua benchmark teman-teman ya, atau tolok ukur yang teman-teman bisa Analisa gitu kan, atau bisa jadi benchmark Untuk menjelaskan hal tersebut, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman Jadi, yang pertama saya akan kutip dari yang namanya RivalIQ ya Jadi, RivalIQ disini itu ada melakukan sebuah penelitian teman-teman Yang mana dia bikin satu laporan, analisa gitu ya 2024 Instagram Stories Benchmark Report Oh, ini yang Stories ya bentar, ada nggak ya? Ada nih, ada yang jangkauan juga, oke Jadi, disini kamu bisa lihat nih jangkauan-jangkauan kayak di Instagram Story Nah, ini frames per day berapa? Jadi, kalau misalkan kamu bikin satu Story gitu kan Nah, itu apa? Apa nih? Ini kayaknya 35% ya Apa, activity-nya Terus kita bikin Story-Story yang selanjutnya itu bisa menurun gitu ya Terus disini, bentar, kita cari adjustment rate ya Injustment rate Injustment rate Nah, ini nih, oke Oh, ini post-reads ya, bukan Injustment Kita coba cari Ini reach rate, bukan Nah, ini ini adjustment ini ya Oke, nah ini kalau teman-teman melihat Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan satu patokan ya Atau benchmark Injustment berapa yang dikatakan bagus Teman-teman bisa ngambil dari sini aja Untuk benchmark yang pertama ya Jadi, kalau teman-teman melihat Akun di bawah 10.000 followers Itu harusnya menurut dia Injustment-nya adalah di 5,9%an Oke Jadi, coba kamu lihat Apakah akun kamu Kalau misalkan di bawah 10.000 followers Itu injustment rate-nya sekian Kalau misalkan Enggak Ya, di bawah ini Ya, bisa jadi Injustment-nya kurang bagus Tapi, kalau di atas ini Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Injustment rate bagus Nah, gimana caranya Mengecek injustment rate-nya Bisa dihitung manual teman-teman Ya Jadi, kalau hitung manual Nah, hitung manual gini ya Ini saya gak bisa lihat analitiknya ya Karena saya gak login akunnya Tapi, kalau teman-teman mau hitung manual Itu teman-teman bisa lakuin Like Rumusnya ya Like Comment Share Save Dibagi Ini semua ditambah Dibagi rates Cangkauannya Dikali 100 Ya, ini teman-teman Ngitungnya gini aja Untuk engagement rate-nya ya Jadi, hitungnya gini Ya, rumusnya Like, comment, share, save Rates Dibagi rates Dikali 100 Itu nanti teman-teman ketemu Engagement rate-nya berapa Nah, kalau misalkan Akun kamu di bawah 10.000 Dan engagement rate-nya itu Di bawah 5,9% Per post-nya Artinya ya, kamu bisa ambil Kesimpulan bahwa Ya, apa Kontenmu kurang bagus Itu Sementara, kalau misalkan Akunnya yang 10.000 followers Sampai 50.000 50.000 Sampai 200.000 Di atas 200.000 Itu engagement rate-nya Persentasenya beda Jadi, teman-teman harus Menghitung ini Akhir apa Teman-teman tahu Apakah Ini ya Apakah Konten saya Akun saya Itu sehat atau enggak Dari liat engagement-nya Terus, teman-teman Di sini juga bisa lihat ya Bahwa engagement yang paling tinggi Tetap karusel ya Jadi, konten yang berbentuk karusel Karusel Ini Karusel ada enggak ya Ada sih Tapi, di bawah-bawah ya Karusel Misalkan kayak Nah, misalkan kayak Nah, ini karusel yang digeser-geser nih Ini Adjustment-nya lebih tinggi Dibandingkan yang Video Atau image Ya, kalau menurut data dia Oke Jadi, teman-teman bisa ngakuin itu Yang kedua Untuk benchmark Teman-teman Teman-teman bisa lihat Apakah engagement rate teman-teman Itu naik enggak Dibandingkan konten-konten sebelumnya Oke Jadi, misalkan nih Tahun-teman udah bikin 30 konten Gitu kan Yaudah, teman-teman analisa Analisanya bebas sih Bisa mingguan Dua minggu sekali Tiga minggu Atau bulanan Kalau misalkan teman-teman analisa bulanan Teman-teman lihat Dari semua konten teman-teman Itu engagement rate-nya yang paling bagus Yang mana nih Oke, misalkan ini nih Ini Ini enggak valid ya Karena ini kolaborasi ya Katakanlah ini ya Oke Nah, teman-teman lihat Ini kok engagement-nya bisa lebih tinggi Dibandingkan yang lain Nah, teman-teman perhatikan Apa yang membedakan Apakah itu karena jam posting-nya Apakah karena itu topik konten-nya Apakah karena itu headline-nya Apakah karena itu pembawaannya Atau apapun itu Teman-teman harus perhatikan Ini kan kebetulan muka saya semua gitu ya Tapi kalau teman-teman misalkan beda gitu ya Oh, yang ini mukanya cewek, cowok gitu ya Terus ini cewek si A Cowok si B Cowok lagi si C Cewek lagi si D Nah, teman-teman lihat Mana model yang engagement-nya paling tinggi Kalau misalkan teman-teman tahu Oke, si A Cewek si A ini Engagement-nya paling tinggi Nah, teman-teman bisa banyakin si A Untuk bikin konten teman-teman Ya, jadi itu untuk mengulangi Namanya pola winning konten teman-teman Ya Jadi dengan teman-teman menganalisa seperti ini Teman-teman akan bisa melihat Engagement yang bagus itu kayak gimana Jadi ada dua tol ukur Yang pertama Engagement yang bagus itu tentukan Kamu bisa mengikuti dari benchmark-nya RivalIQ Yang kedua Engagement yang bagus itu dilihat Apakah engagement hari ini Itu lebih bagus nggak dari konten-konten kemarin Karena kalau misalkan teman-teman bandingin Oh, engagement saya kok kurang bagus ya Dibandingin apa? Dibandingkan itu Misalkan artis siapa gitu Ya, jelas beda kan Ya, artis itu pasti punya Autority yang lebih tinggi dibandingkan kita gitu misalnya Ya, jadi Nggak bisa membandingkan kita dengan orang lain Tapi teman-teman harus bandingkan diri teman-teman dengan diri teman-teman sendiri Jadi konten yang A dibandingkan dengan konten yang B Jangan konten yang A dibandingkan dengan konten aku sebelah Kan nggak valid gitu ya Jadi dibandingkannya dengan akun kita sendiri Jadi kita lihat apakah engagement kita terjadi peningkatan nggak dibandingkan sebelumnya Kalau iya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya memang konten kita bagus ya Jadi teman-teman kurang lebih itu Untuk menganalisa dan mengetahui berapa engagement rate yang bagus untuk konten kita Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan terus di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing, digital technology, dan digital automation Untuk tingkatkan upside bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini